Pertandingan kedua Liga 3 Grup F Regional Jawa Timur kesebelasan Persipro 54 Kota Probolinggo kembali membuktikan perkasaannya sebagai tuan rumah. Bermain di Stadion Banyuwanga, Laskar Bidak Jingo berhasil mengungguli kesebelasan Bajur IJFC Surabaya dengan skor 7-1. Dengan demikian, Persipro 54 meraih 6 poin di pertandingan keduanya. Bermain di ratusan pendukungnya, kesebelasan Persipro 54 Kota Probolinggo kembali melakoni pertandingan keduanya di Stadion Banyuwanga, Kota Probolinggo pada Kamisian. Bermain di Grup F Liga 3 Regional Jawa Timur, Laskar Bidak Jingo menghadapi tamunya Bajur IJFC Surabaya. Kick-off babak pertama, anak asuan Ahmad Junaedi langsung tampil menyerang. Terbukti pada menit keempat, gelandang selang Ahmad Hamza langsung menjebol gawang baju IJFC. Unggul 1-0, Persipro 54 meningkatkan serangan. Hasilnya, 2 gol dijetang dari striker Chris Dianto, yakni menit 13 dan 16. Unggul 3-0, tim berjuluk Laskar Bidak Jingo sebagian berhias. Lagi-lagi, Ahmad Hamza menjebol gawang baju IJFC yang dijaga Muhammad Arif pada menit ke-33 dan 38. Pada baru pertama Persipro 54-5-0, di babak kedua, Ahmad Junaedi merotasi sejumlah pemainnya termasuk mengistirahatkan Ahmad Hamza. Meski diisi lapis kedua, Persipro mampu mencetak 2 gol. Masing-masing 1 gol dicetak Eko Wayudi dan 1 gol dicetak pemain pengganti Muhammad Gandalfi. Ahmad Junaedi, pelatih Persipro 54 puas dengan permainan adat asunya. Meski demikian, dia merekankan tidak boleh lengah pada pertandingan berikutnya, melawan mitra bola utama Banyuwangi. Ini ya 71, mungkin seperti apa ini? Alhamdulillah, 71, hasilnya sangat maksimal. Dan sesuai instruksi, kita main cepat menit-menit awal. 15 menit kita digaguh. Kenapa tadi mengistirahatkan Hamza ya? Kenapa itu? Untuk strategi untuk besok atau gimana? Memang saya sengaja Hamza, saya tarik terus, Eko saya tarik, ya buat hari Sabtu. Buat hari Sabtu. Ini tak boleh balas lagi, Bu. Hari Sabtu besok. Mungkin masih ada besok pagi kita latihan, kita balas yang ini. Ini maksimal sih lakut ya, maksimal ya. Sementara itu, meski kalah untuk kedua kalinya, pelatih Bajul Ijo FC Banyuwangi tetap mengapresiasi perjuangan anak asunya. Pak tadi gimana permainan hasil pertandingan tadi? Seperti apa? Saya puas sama anak buah saya, meskipun saya ala, terima kasih sama atas anak buah saya. Bekerja kerasnya, oke. Ini mengatasi perlandingan yang terakhir ya? Iya. Sabtu ini apa yang disiapkan untuk saya? Kalau siap. Ikuti aja ya? Iya, ikuti aja. Saya percaya sama anak buah saya. Itu fight. Oke, terima kasih. Di pertandingan kedua di Stadion Banyuwangi, mitra bola Banyuwangi berhasil mengalahkan Singosari FC Malang dengan skor 2-0. Dengan demikian, Presi Pro 54 dan mitra bola utama sama-sama mengantongi 6 poin. Pak Aritz Kalevi, JTV Untuk nomor 2